Intro Menurutmu semi-final kemarin, gimana? Copa Amerika Copa Amerika kemarin sih Lumayan sih Tensinya malah lebih Hidup Pokoknya lebih seru Copa sih Daripada yuk Kemarin kan yang lain kan Si Kolumbia sama Buruguay Argentina sama Kanada Kemarin sih menurutku Argentina Argentina Kanada itu Ya Di atas kertas memang Argentina Mendominasi sih Secara Itu Mau penguasaan bola Di atas kertas materi Pemainnya juga Ini Masih pun di penguasaan bolanya Itu Argentina cuma unggul 2% sih Cuma 51% sama 49% Tapi memang mental Mentalnya Argentina mungkin mental juara Kan Regenerasinya termasuk bagus Argentina Argentina lumayan Daripada Brazil kan Iya Brazil malah Hancur-hancuran Iya Udah gak ada nemar Ini gak main Nah Itu Bahkan Hendrik kan Bahkan dapat bolanya 5% Susah Susah Pas lawan Uruguay Menurutmu sendiri Apakah Pertandingan yang Paling seru itu Uruguay-Kolombia Atau malah Argentina Kanada Uruguay-Kolombia Jual beli serangan Itu seharusnya Menurutku sih Menangan Uruguay Tapi kan Memang Udah bagus sih Permainan mereka Tapi Ya itu Penyelesaian akhir Nunes tuh Berapa kali banyak peluang Yang dia buang Sama Aguero Eh sama Aguero Sama Suarez Itu juga kan ada peluang Matang beberapa kali Yang memang Depan gawang Gak gol Tapi paling Banyak peluang Di Nunes Paling banyak Bahkan bisa Sampai 10 tendangan lah Ada Nunes kemarin Sangat-sangat Buang peluang Columbia juga Kemarin tuh Bisa dibilang Keberuntungan mereka Iya Bener Mereka tuh kan Cuma pemain Depan sama tengah aja Yang belakang kan Gak kurang Masian Berarti Efek dari Columbia sendiri tuh Apakah karena James Rodiges Atau Luis Dias Kalau menurutku sih James James Dengan Catatannya sekarang Yang udah 6 asis kan 6 asis Dia Membuktikan bahwa Dia tuh masih Layak Diperhitungkan Dan sekarang kan Dia ini Mainnya di Liga Ini kan Gak di Eropa lagi Mungkin Dia membuktikan Bahwa dia Belum habis Belum habis James Rodiges James Rodiges Main di Klub Pantah-perantah James Rodiges Seorang Ya termasuk Wonder Kid Dia masih Ke Real Terus hilang Hilangnya dia tuh 2020-an Setelah dari Everton Menurutmu Mungkin Siapa yang akan Main nanti Di Final Apakah Layak Sekurang Argentina Kolombia Atau Argentina Uruguay Malahan Argentina Uruguay Iya Paling Karena mungkin Dari faktor luck juga Iya Menurutmu Keepernya Si Kolombia ini Apakah Jadi Menurut Lebih ke Saver Kayak DGL Kan yang Paling banyak Jatuh bangunnya Biasanya Kiber Untuk pertandingan Kemarin Tawan Uruguay Iya sih Kerja keras banget Dia Cara Yang kita Lihat juga kan Dia digempur-gempur Habis-habisan Sama Pemain-pemain Uruguay Tapi ya Memang Masih gak beruntung Si Nunes Iya Banyak Luar yang Dibuang-buang Berarti Argentina Kanada Itu Menurutmu Biasa aja ya Biasa Biasa aja Udah menang Argentina Berarti Udah bisa diprediksi Iya Berarti untuk Final Sendiri Mungkin Menurutmu Akan Menjadi Match Seperti apa Final sih Di atas Di atas kertas Memang Argentina Tapi ya Sama kayak Euro Nanti Bisa jadi Kolombia ini Ada kejutan Secara Ya James juga Di Copa Amerika Tahun ini kan Lumayan juga Dia Dan 6 Asis Ya bisa lah Dia mengangkat Mengangkat Terus ada Kolombia juga Masih ada Louis Dias Yang baru Naik-naiknya Sama Pemain-pemain Yang Kayak Lerma Itu kan juga Pemain-pemain Yang lagi Naik-naiknya Bisa Kolombia Jadi Ada kejutan Untuk Euro Eh Euro Copa Amerika Tahun ini kan juga Kolombia masuk Tim Underdog Tim Underdog Dan mereka Memang Membuktikan Bahwa mereka Sampai final Iya Walaupun Semi-final mereka Termasuk klak ya Iya Oke Siap-siap Ada tambahan lagi Mungkin Terkait Semi-final Ya Kalau Copa sih Gak terlalu Sih Soalnya juga Dah Di atas Kertas Tim Permainan mereka Sama Rata sih Sama Sama Kuat lah Seru Seru Tapi Hanya Kalahnya Keberuntungan Oke Siap-siap Kita akan Lanjutkan di final ya Untuk Copa Amerika sendiri Menurutmu Apakah Argentina Bakal juara lagi Secara di atas Kertas Argentina Bakal juara lagi Untuk Preview-mu Dan prediksi-mu Apakah 60% Untuk Argentina Atau Bagaimana 60% Ya 60% Bisa Ini Sama Kayak Uruguay Takutnya Sama Kejadian Uruguay Kolombia Menang Keberuntungan Ada Dewi Fortuna Yang membela Oke Oke Berarti Untuk Kolombia Sendiri Apakah Akan Mengejutkan Argentina Atau malah Mereka Bakal Kalah Kalah Nanti Bisa Ada Kejutan Berarti Kayaknya Kurang Apa Presentasinya Mungkin Dikit Kemungkinannya Kalau Extra time Mungkin Bisa Extra time Mungkin Bisa Tapi Ya Mungkin Argentina Akan Cuman Butuh Waktu Dua Babak Penuh Dua babak Penuh Oke Mungkin Si Lautaro Apakah Cosplay Garmin Yunus Atau malah Ngasih Kejutan Lautaro Bagus Di Ini Kopah Ini Kan Sekarang Dia juga Jadi ini Top Scornya Top Amerika Empat Gol Kalau Indonesia Yang Malah Melempum Menurutku Di Kopah Berarti Argentina Punya Banyak Keunggulan Ya Jadi Dari Super Sub Ada Alvarez Ada Lautaro Ada Lautaro Oke Oke Berarti Untuk Beberapa Match Nanti Kan Biasanya Kan Ada Pergantian Sub Apakah Kolombia Melakukan Blunder Atau Gimana Kolombia Menurutku Tidak Kalau Untuk Blunder Di Pergantian Pemain Tapi Mungkin Nanti Yang Di uji Itu Paling Penting Ya Mentalitas Pemainnya Sendiri Di Match Nanti Cara Mereka Juga Ketemu Di Final Ini Ketemu Sang Jual Bertahan Oke Yang Di atas Kertas Sangat Ya Sangat Bagus Apakah Nanti Juga Akan Ada Beberapa Kejutan Seperti Misal Kalau Sampai Penalti Apakah Argentina Bisa Menang Dengan Emi Martinez Kalau Statistik Bisa Secara Emi Martinez Juga Kalau Untuk Penalti Track Rekordnya Juga Lumayan Si Kemarin Itu Lawan Apa Mereka Itu Kan Juga Adu Penalti Juga Iya Benar Tapi Kan Untuk Match Ini Kan Mereka Selain Kuat Di Beberapa Sektor Kayak Back Terus Defend Di Fullback Juga Bagus Terus Di Tengah Binger Juga Masih Oke Bahkan Mereka Mencetak Gol pun Tidak Kesulitan Lebihnya Disitu Apakah Nanti Kolombia Juga Akan Melakukan Hal yang Sama Atau Malah Mereka Mencari Golak Seperti Uruguay Atau Gimana Menurutku Sih Gayanya Ini Kolombia Cuman Mungkin Dia Akan Bermain Bertahan Mengandalkan Serangan Balik Untuk Serangan Balikan Beberapa Tidak Efektif Si Kolombia Malahan Golnya Yang Jatuh Dari Langit Yang Crossan Trus Bagnya Maju Golin Gitu Apakah Ada Kejutan Untuk Melakukan Seperti Seperti Empat Perkosan Lampung Golin Seperti Itu Ada Sih Mungkin Pasti Kan Satu Tim Ini Dia Kayak Kalau Misalnya Kolombianya Bermain Bertahan Terus Argentinianya Serang Terus Serang Bisa Jadi Argentinian Lupa Pertahanan Nanti Pertahanannya Bisa Kendor Nah Itu Bisa Satu Satu Kali Bisa Jadi Keberuntungan Buat Kolombia Sendiri Oke Berarti Untuk Prediksi Tetap Argentina Apakah Juara Menurutmu Apakah Yang nanti Jadi Player Of Turnamen Apakah James Rodriguez Ata Messi Kalau Statistik Statistik Sepanjang Turnamen Tahun Ini Menurutku Bisa Jerus Soalnya Kan Dengan Torehan 6 Asis Dia Benar-benar Bisa Dibilang Mengenong Kolombia Di Tahun Ini Tapi Kita Tidak Tau Nanti Hasil Dari Panitianya Seperti Apa Oke Panitia Pelaksana Kopay Bisa Bisa Tiba-tiba Messi Bisa Emi Martinez Atau Bahkan Lautaro Yang Biasa Melakukan Hal Seperti Depan Kawan Tidak Masuk Atau Malah Luis Dias Bisa Malah Di Tahun Ini Luis Dias Ketutup Sama James Ini Kan Di Copa Amerika Kan Juga Ada Beberapa Match Seperti Perebutan Juara Ketiga Di Euro Malapak Gak Ada Apakah Nanti Juga Seru Untuk Portugal Portugal Uruguay Lawan Kanada Uruguay Kanada Kayaknya Seru Karena Sama-sama Mencari Gelar Juara Paling Perebutan Juara Ketika Paling Uruguay Untuk Komposisi Pemain Untuk Komposisi Pemain Uruguay Adakah Tambahan Lagi Untuk Final Atau Malah Final Kalau Popa Di Atas Kertas Argentina Berarti Argentina 60% Kolombia 40% Oke Oke Sekian Dari Video Kami Terima Kasih Sampai Jumpa Minggu Depan